Halo Sobat GB, hari ini GB mulai hadir di pameran Indobuiltek 2024 di Hall 7 ISBSD. Nah dari tadi nih pengunjung tuh pada salah fokus banget nih sama boot GB yang kayaknya tuh menarik perhatian banget. Kenasaran gak sih Sobat GB siapa yang ada di balik layar perancangan boot ini dari proses desain sampe proses produksinya? Kita liat-liat lebih lanjut lagi. Eh Mas Rili, Edifon selat banget nih kita ketemu ada di duanya GB. Nah Mas Rili boleh diceritain sedikit gak sih ke kita dari awal menentukan desainnya seperti apa, konsepnya seperti apa, perencanaannya. Iya jadi kalau secara konsep, pertama kita kan udah pernah kolaborasi sebelumnya sama GB ya. Jadi gimana caranya mengangkat imagenya GB di acara Indobuiltek ini, terus juga ada IGA boot sekaligus yang harus kita buat. Kita sebenernya mengambil filosofi dari air, flowing like water gitu. Pengennya filosofi air yang memang menjadi imagenya GB sebagai produk sanitari dan produk fitting, itu kita terjemahkan ke dalam boot ini. Jadi seolah-olah kayak antar boot itu saling mengalir seperti orang yang ingin mengunjungi ini, dapet experience yang sama, tapi feelnya beda-beda tergantung produk yang ingin disampaikan. Nah ini kan keren, airnya GB itu kan ada beragam warna nih. Dimana cara Mas Rili menyatukan moodnya dengan warna, apalagi kayak ada warna merah, ada warna orange, terus tiba-tiba warna hitam. Dan belakangnya ini merah merah hitam gitu ya. Iya, sebenernya pengen mengangkat GB itu jadi produk yang lebih eksklusif gitu ya, tapi dia juga tetap looksnya modern. Nah kan beratakan kalau produk itu kan sekarang enggak cuma satu warna gitu. Nah gimana caranya kita ingin menampilkan bootnya ini sebagai latar, tapi juga untuk mengangkat produknya juga supaya terhighlight gitu. Makanya kita pilih mood yang lebih warm di area ini, karena kalau misalnya dia produknya gelap, dia jadi kelihatan lebih sophisticated kan gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba yang colorful kayak gini, jadi langsung kontras gitu. Nah pengennya feel itu yang kita tampilkan. Sisanya sebetulnya kita kasih aksen-aksen warna agak gold, semi gold gitu, satin gold untuk aksen di depan supaya eye catching gitu. Mas Diri, ini kan boot kita kan tadi seperti yang udah kita bilang, terbagi jadi tiga titik ya. Bagi Mas Diri tuh ada pesulitan enggak sih Mas kan? Untuk bagi tiga titik, apalagi di sebelahnya kan kita kayak ada boot lain baru dapet kita gitu ya. Untuk menyatukan gitu, ada kesulitan enggak sih? Iya pasti sih, pasti. Karena kalau di tiga tempat itu kan berarti kita harus membagi benar-benar area mana aja yang mau kita highlight. Jadi tema-temanya tuh otomatis terpisah-pisah. Nah kesulitannya adalah gimana dengan tema-tema produk Ghibi yang beragam itu kita pengen tetap menyatu gitu. Ada benang merahnya gitu. Nah itu sebenarnya backgroundnya sama ada permainan detail, pola, fasad dari boot yang kita tetap jaga sebagai identitas gitu. Oke. Nah dari main boot disini nih, highlight apa atau bagian mana yang Mas Diri tuh paling suka? Yang paling suka? Sebenarnya yang paling suka yang di depan ini sih. Yang di depan ini kan bisa dari live hokap yang ada disini sampai kayaknya line up yang menjadi andalan Ghibi atau produk-produk kerennya tuh ditaruh di depan semua. Nah makanya kita kasih kayak background, pakai pola yang semi transparan, kemudian ada monitor juga gitu. Jadi ini yang pengen kita kasih lihat untuk first impression orang ketika melihat boot Ghibi gitu. Nah ini kita udah ada di boot tiga. Ya memang ini challenge terbesar dari mendesain ketiga boot ini adalah boot yang terakhir. Ini karena dia cukup tematik dengan shocking color-nya ya gitu. Shocking color, oke. Jadi ya kita meresponnya dengan mengurangi elemen warna-warna yang menjadi identitas di boot lainnya untuk kita ganti dengan warna-warna kombinasi dari produknya Ghibi itu sendiri. Jadi misalnya merah kita combine sama warna yang turunannya merah atau kuning dengan turunannya kuning dan lain sebagainya. Nah itu supaya kesannya tuh masih senanda gitu. Cuman nanti kalau kita lihat di sudut-sudut yang lain itu ada tuh beberapa tenang merah lagi dengan tembang garis-garis yang ada shine gold-nya gitu. Ya gitu. Ya kalau buat saya arsitek atau designer terutama ya selalu berharap untuk produk-produk itu improve terus gitu. Ada selalu perkembangan atau pembaruan untuk inovasi-inovasi desain kita supaya lebih beragam lah gitu. Jadi mungkin salah satunya produk sanitari ini kan juga hubungannya sama air gitu ya. Bagaimana kita bisa meng-conserve air supaya bisa lebih green, bisa lebih higienis dan lain sebagainya itu dari sisi produk kualitasnya makin lama makin pasti akan ke arah situ. Dan kita berharap J.B. itu selalu mengembangkan produk-produknya terus dari setiap pameran ke pameran dari setiap tahun ke tahun gitu. Oke. Terima kasih semoga mas sendiri sukses ke depannya dan kita J.B. bisa terus berkolaborasi. Aneh namanya ditunggu. Dan ditunggu juga untuk galeri J.B. selanjutnya hasil karya mas sendiri. Oke pastinya. Thank you. Nah sobat J.B. juga terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini dari awas sampai akhir. Bye bye. Bye. J.B. upgrade your home lifestyle.